Tangisan Bupati Boalemo seketika langsung pecah, saat bertemu dengan Owan Boalemo di Gorontalo. Sebagai yang diketahui, Owan Boalemo saat ini tengah berada di Gorontalo, usai pulang dari Jakarta, setelah acara ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar. Owan Boalemo, disambut penuh histeris oleh segenap masyarakat Gorontalo saat tiba di sana. Tak hanya dari masyarakat biasa saja, bahkan sederet pejabat pemerintah Gorontalo, terlihat begitu antusias menyambut Owan Boalemo, yang membawa pulang piala dari ajang DA6 Indosiar. Seperti yang diketahui, Owan Boalemo resmi didapuk sebagai pemenang ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi 6 Indosiar tahun ini. Peserta perwakilan dari Boalemo tersebut, berhasil mengalahkan pesaingnya, yakni Novia asal serang, di babat grand final tadi malam, dengan perolehan polling akhir, 53,27 persen. Sedangkan Novia serang, hanya mendapatkan polling akhir 46,73 persen. Owan Boalemo sukses membawa pulang piala bergilir DA6 Indosiar, serta uang tunai senilai 300 juta rupiah. Dalam penyerahan piala tersebut, Owan Boalemo didampingi langsung oleh kedua orang tuanya, yang datang jauh-jauh dari salah satu pendesaan di Boalemo. Momen penuh harunan bahagia, terpancar dari raut wajah kedua orang tua Owan Boalemo, ketika anaknya resmi dinobatkan sebagai sang juara DA6 Indosiar tahun ini. Sujud syukur pun tak lupa diutarakan oleh Owan Boalemo, ketika dirinya berhasil menjadi sang pemenang di ajang dangdut paling bergensi di tanah air tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Owan Boalemo juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pendukungnya, terutama dari masyarakat Boalemo, yang selalu memberikan support kepadanya selama ini. Tak hanya itu, Owan Boalemo juga mengucapkan untayan kata penuh air mata, terhusus kepada kedua orang tuanya, yang tak henti-hentinya mendoakan dirinya untuk menjadi sang juara. Piala dan hadiah juara pertama DA6 Indosiar yang jatuh pada Owan Boalemo, diserahkan langsung oleh Bapak Imam Sujarwo, selaku Direktur Utama Indosiar, yang didampingi oleh Bukharsiwi Ahmad selaku Direktur SCM Indosiar. Sebelumnya, perlu kalian ketahui, Haryanto Tuna atau Owan Boalemo merupakan seorang ngelayan, yang tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna yang masih berusia 23 tahun, mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi 6 Indosiar. Pemuda yang akrab di Sapa Owan itu lolos ke babak kompetisi hingga masuk Grand Final Dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Owan mengatakan, anaknya sebelum masuk DA6, adalah seorang guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Owan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Owan mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. Owan pun langsung mendaftarkan diri. Owan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Owan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Owan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Owan berduet dengan Lady Rara juara 2 Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Owan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari Dewan Juri. Atas semua kegigihan dan kerja kerasnya itu, Owan kini berhasil mewujudkan cita-citanya. Menjadi sang juara di Ajang Dangdut paling bergengsi di Tanah Air, yakni di Akademi 6 Indosiar.